Halo assalamualaikum everybody Hari ini tuh aku pengen bikin Pecek ikan kasap gitu guys Jadi seorang guru suka banget sama yang namanya Ikan asap gitu Sebenernya sih yang berbau-bau ikan gitu Dia suka banget gitu Oke gimana sih aku ngebuatnya Ikutin terus ya Disini bahan-bahannya guys Ada ikan asap sama tempe Yang udah digoreng lalu juga disini Ada tahu dan disini Ada bumbu yang dihaluskan Ada cabai, kacang tanah Bawang putih, bawang merah, jahe Sama kencur Jahe sama kencurnya udah digoreng dikit ya guys ya Tadi lalu juga disini ada Santan, santan kara sama roiko ya guys ya Oke kita ulek dulu Ini aku lagi ngulak-ngulak ya guys ya Ini cuman kacang tanah sama cabai doang sih Yang di ulek-ulek dulu Nanti bakalan ngulak-ngulak yang bawang merahnya gitu Dan kalau misalnya gak cukup gitu guys Kalian bisa separoh-separoh dulu gitu Ini aku banyak banget bikinnya ya guys ya Soalnya kan keluarga aku juga banyak gitu ya Pada suka makan juga ya kan Bahan sambelannya kalau misalnya udah Agak halusan seperti aku ini Kalian bisa simpen di tempat yang lain Dan kalian bisa ngulak yang lainnya juga Dan kalau misalnya kalian pengennya pakai blender Juga gak apa-apa guys Itu lebih bagus Karena dia tuh lebih hancurnya tuh Lebih mulus Lebih apa ya Pokoknya tuh lebih kecil-kecil gitu ya Halus Lebih halus lah Gitu Semuanya dibebek Atau dihaluskan ya guys ya Termasuk kencur sama jahenya juga Gitu Kalau udah halus Nanti dipisahkan ya guys ya Atau nanti kita siapin kompornya Kayak yang minyaknya juga Suruh panas gitu Dan kalau udah gitu Nah kayak gini guys Kita masukin Bawang merah Bawang putih Jahe Sama kencur Jadi kita tuh Numis ini dulu gitu guys Ya pokoknya Gak tau ya Berapa lamanya Yang penting Harum aja Gitu guys Dan setelah itu Baru deh dikasih Bumbu sambalnya guys Ini kita aduk-aduk dulu ya guys ya Kalau misalnya udah Mendingan Baru deh dikasih air Nah seperti aku ini Jadi Dikasih airnya Dikit-dikit dulu deh Kalau misalnya udah Merata banget Baru kita kasih airnya Banyakan gitu guys Pokoknya Liatin aja dulu ya Seperti aku ini Nah ini kita lagi Numis juga nih Pokoknya ini enak banget Mantep banget Kalian bisa cobain deh Jangan lupa dikasih santan ya guys Ini aku lagi kasih santan Dan jangan lupa diaduk-aduk juga Oke Lalu Kalau misalnya Udah Mendidih Jangan lupa dikasih Penyedap rasa Atau Garam Atau Masako Atau Micin Atau sesuka kalian lah Pokoknya apa itu Dan Kalau misalnya kurang juga Kalian tambahin Jangan lupa tes rasa juga ya guys ya Lalu setelah itu Diaduk-aduk Dan Ini aku lupa Nyebutin Gula merah ya guys ya Jadi aku tuh Ngasih gula merah Biar Ini tuh Larut gitu guys Jadi Ini tuh Penambah rasa lah Ini jadi enak nantinya Dan jangan lupa juga Dikasih Ikan asap Sama Tempe Sama tahunya juga Kita cemplungin semuanya ya guys ya Ini cemplungin Kalau misalnya Udah dicemplungin Jangan lupa diaduk-aduk lagi Biar Si bumbunya itu Meresap ke ikannya Ketahuinnya Dan ketempenya juga Jadi nanti tuh Si pecak ikannya ini tuh Enak banget Dan Kita emang agak lama ya guys ya Masaknya Biar si Air Apa nih Air rebusannya ini Ini Suruh meresap dulu Dan Agak surut Nantinya airnya Kalau misalnya agak surut itu Jadi kita Tau gitu Kalau misalnya Si Si apa nih Si Masakannya ini Udah meresap gitu Dan Kalau misalnya udah meresap Baru deh Kita angkat ya guys ya Lalu Kita sajikan Seperti ini ya guys ya Jangan lupa dikasih bawang merah Biar harum Ya gak sih Jadi aku Dapetnya ini Dua tempat guys Bukan satu tempat aja Oke selamat mencoba Semangat Oke guys Itu tadi Pecak ikan asapnya Enak banget Dan aku juga udah makan Tadi Tapi tadi aku Gak ngevideoin Sori banget ya guys ya Pas makannya gitu Tapi Itu emang enak banget Kalian wajib Cobain Dari resep dari aku Oke Oke Segini dulu deh Video dari aku Jangan lupa buat subscribe Like Share And comment Dadah Assalamualaikum We'll see you next time Bye Bye